Pertandingan olahraga bela diri Taekwondo Junior di ajang Kuju Cadet Championship merebutkan Piala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Spora Provinsi Jambi di Gedung Olahraga, Gorokota Baru, Jambi, Sabtu, 6 Februari pekan lalu, viral di media sosial. Satu tendangan memutar atau Dwi Chagi, atlet Taekwondo Junior sudut merah telak mengenai rahang lawan, membuat lawannya dari sudut biru tersungkur. Suasana harudan mendebarkan terjadi ketika atlet sudut merah yang puas karena meraih poin penuh setelah berhasil menjatuhkan lawannya. Terlihat mulai khawatir ketika melihat lawannya terkapar dan beberapa saat tak kunjung bangun. Namun tak lama, atlet sudut biru dapat kembali bangun meski tidak dapat melanjutkan pertandingan. Cuplikan pertandingan ini merupakan partai puncak atau final antara Vito Putra Jonata, Taekwondo Injunior dari Dojang Kodim 0304 Agam, Taekwondo Fighter Bukit Tinggi di sudut merah. Berhadapan dengan Faik Firzatullah Mukliadi, Taekwondo Injunior dari Dojang Tapah Taekwondo Akademi Jambi di sudut biru. Pada kejuaraan yang digelar oleh Kuju Taekwondo Akademi dengan tema New Normal Spirit Champion, Vito, 11 tahun, tampil ekspresif sejak awal pertandingan. Selain menumbangkan lawannya di final, pada pertandingan awal putra dari pasangan Meris Jon dan Serinalita, warga Talawo Gugwa Bule ini juga berhasil menumbangkan Das Gorario Manurung, Taekwondo Injunior dari Kuju Taekwondo Akademi Jambi. Setelah menumbangkan dua lawannya, Vito berhasil menyandang gelar juara menyabet medali emas dan dinobatkan sebagai atlet terbaik. Sebelumnya Vito, pemegang sabuk biru strip ini juga telah membanggakan kedua orang tua, pelatih, teman-teman, dan kota Bukit Tinggi karena meraih banyak prestasi di kerjuaraan Taekwondo tingkat junior. Ya mungkin secara emosional saya dengan atlet mungkin ada menyambung, jadi apa yang saya terapkan ke Vito, dia langsung melakukan teknik, sehingga pas di ronde terakhir, saya suruh dia melakukan dujaki, ya dia lakukan dujaki, pas kena rahangnya lawan. Tahun 2019, Vito tampil sebagai juara dan meraih medali emas di Turnamen Taekwondo Indonesia Andalan Championship 2019 yang digelar di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pelatih Dojang Kodim 0304 Agam, Taekwondo Fighter Bukit Tinggi Raffendi Koto pada Senin 15 Februari di tempat latihan di kawasan lapangan Wirabraja, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bukit Tinggi, mengatakan hasil maksimal dalam pertandingan dapat diraih dengan selalu berlatih, disiplin, bertanggung jawab, dan patuh pada orang tua. Selain Vito, empat atlet Taekwondo Injunior Kodim 0304 Agam, Taekwondo Fighter Bukit Tinggi lainnya juga meraih medali emas di kelas cadet dan kelas pracadet. Sementara kejuaraan yang digelar oleh Kuju Taekwondo Academy berlangsung selama dua hari pada 6 hingga 7 Februari 2021. Kejuaraan dibuka oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kony Jambi Budi Setiawan. Kejuaraan untuk memacu semangat meraih prestasi para Taekwondo Injunior ini diikuti oleh 22 klub dari berbagai daerah di Indonesia di antaranya Tuan Rumah Jambi, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.